Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sebetulnya Aguskom ini hanya mempopulerkan saja istilah positifisme Karena gagasan ini sudah dikenal sejauh sebelum masanya Aguskom Ini memang semacam kecenderungan zaman Semua orang percaya bahwa positifisme itu adalah puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan Jadi Aguskom pun demikian Dan bagi Aguskom, positifisme itu puncak perkembangan ilmu pengetahuan Dan puncak perkembangan positifisme ada pada sosiologi Jadi kembang-kembangannya bagi Aguskom, sosiologi itu puncak dari puncaknya ilmu pengetahuan Jadi ada ilmu pengetahuan, puncaknya itu positifisme, dan puncak positifisme itu sosiologi Nah, kira-kira begitu Nah, sekarang apa sebetulnya positifisme itu? Nah, itu pertanyaannya Paum positifis itu percaya bahwa masyarakat adalah bagian dari alam Dan metode positifis harus diterapkan untuk mengungkap hukum-hukum alam tentang masyarakat Jadi, positifisme tidak mau membedakan bahwa ada fenomena alam dan ada fenomena manusia dan fenomena sosial Tidak mau itu Bagi positifisme, semua hal itu sama Semua hal selama dia berada di alam semesta Maka dia harus diperlakukan secara sama Tidak ada perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena tentang manusia Karena sama, maka kemudian metode yang dipakai untuk mempelajari kedua fenomena ini Tidak boleh berbeda Nah, itu-itu kepercayaan dasar dari positifisme Jadi gini sebetulnya Pada awalnya, ilmu pengetahuan yang berkembang terlebih dahulu itu adalah ilmu pengetahuan alam Dan ilmu pengetahuan alam itu dipandang sebagai satu-satunya model pengetahuan yang valid Ilmu pengetahuan alam mendasarkan diri pada metode yang bersifat empiris Artinya, tidak ada kebenaran selain dari hal-hal yang sifatnya empiris Nah, metode inilah yang kemudian membuat ilmu pengetahuan alam berkembang Dan oleh karena itu, metode ini pula yang oleh ilmuwan pada saat itu Diakini sebagai satu-satunya metode yang sah untuk mendapatkan pengetahuan Nah, oleh karena itu, maka semua ilmu, semua fenomena, semua pengetahuan Kalau ingin mendapatkan statusnya sebagai ilmu pengetahuan Maka dia juga harus menggunakan metode yang sama Sebagaimana metode yang dipakai untuk melihat fenomena alam Nah, ilmu tentang manusia, ilmu tentang kehidupan sosial juga sama Kalau dia mau diakui sebagai ilmu pengetahuan Maka dia harus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh ilmu alam Karena satu-satunya tolak ukur kebenaran di dalam ilmu pengetahuan itu adalah ilmu alam Dan ilmu alam mendasarkan metodenya pada hal-hal yang bersifat empiris Jadi kalau tidak empiris, dia tidak bisa dipercaya sebagai ilmu pengetahuan Itu kira-kira Nah, ini disebut dengan unifikasi ilmu Unifikasi ilmu itu artinya menyatukan ilmu Menganggap bahwa ilmu itu satu Ilmu itu tidak bisa dibedakan antara ilmu alam dengan ilmu manusia Tidak, semua satu Semua harus diperlakukan di bawah metode yang sama Yaitu metode empiris Kalau tidak memakai metode empiris, maka dia tidak bisa kemudian meminta diklaim sebagai ilmu pengetahuan Nah, sosiologi juga sama Sosiologi kalau mau dianggap sebagai ilmu pengetahuan Ya, dia harus memakai metode empiris Sebagaimana yang dipakai oleh ilmu alam Nah Oleh karena itu, kemudian Positivisme lalu menolak segala hal Di luar fakta empiris Dan menolak penggunaan metode di luar yang digunakan untuk mengkaji fakta empiris Jadi, positivisme tidak percaya bahwa ada fenomena-fenomena Yang berada di luar jangkauan hal-hal yang sifatnya empiris Kalau dia tidak bisa dibuktikan, maka dia bukan kebenaran Jadi, bagi positivisme Jin, ruh, dan lain-lain Itu sama sekali bukan kebenaran Kenapa? Karena tidak bisa diobservasi secara empiris Dan segala sesuatu yang tidak bisa diobservasi secara empiris Itu berarti bukan kebenaran Itu yang mitos Nah Ada tiga pengandaian dari positivisme yang dikemukakan oleh Kitten Yang pertama adalah Bahwa prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam Itu dapat langsung diterapkan pada ilmu-ilmu sosial Itu semua hal yang bisa dipakai untuk melakukan penelitian tentang fenomena alam Medode-medode yang bisa dipakai untuk melakukan penelitian tentang fenomena alam Seperti eksperimen laboratorium, observasi, dan lain-lain Itu bagi positivisme langsung bisa diterapkan untuk melihat pada fenomena sosial Jadi, sah kalau kemudian kita menciptakan teori-teori tentang kehidupan sosial Berdasarkan pada hasil eksperimen Nah, dalam konteks ilmu sosial yang paling dekat dengan ini adalah psikologi Psikologi banyak melakukan eksperimen-eksperimen Yang kedua adalah Bahwa hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum Sebagaimana ilmu alam Jadi, kalau ilmu alam itu ketika melakukan penelitian Tujuan utamanya adalah melahirkan sebuah teori Yang bisa diperlakukan sebagai hukum-hukum yang bersifat universal Ada hukum alam yang bersifat universal Karena hukum alam, maka dia dimanapun dan kapanpun akan tetap sama Jadi, kalau sambian membakar logam pada derajat tertentu Dan logam itu lalu meleleh Maka, sambian membakar logam yang lain pun Ketika panasnya sama, situasinya sama Maka dia pasti juga akan meleleh Jadi, tidak ada misalnya logam ini meleleh Logam yang lain tidak meleleh Semua logam ketika terjadi padanya Pada logam itu hal yang sama Maka, dia pasti meleleh Nah, ini berarti fenomena yang sifatnya universal Dimanapun dan kapanpun Itu sama Tidak ada pengecualian Nah, ilmu sosial juga Ingin melakukan hal yang sama Jadi, dia melakukan penelitian tentang kehidupan manusia Lalu diasumsikan bahwa teori-teori yang tercipta Dari penelitian itu Adalah teori yang sifatnya universal Seperti hukum-hukum alam Yang dia tidak berubah Mau terjadi dimanapun bakal sama Walaupun teori itu misalnya dirumuskan di salah satu belahan dunia Di Inggris misalnya Di London misalnya Tapi teori itu akan diasumsikan bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun Dan pasti sama Jadi, kalau misalnya modernisasi di negara-negara barat itu melahirkan rasionalisasi dalam bidang ekonomi Maka, dimanapun tempatnya Dimanapun negaranya Yang sedang terkena arus modernisasi Pasti mengalami juga proses rasionalisasi di segala bidang Rasionalisasi ekonomi, rasionalisasi politik Rasionalisasi agama, dan lain-lain Karena diasumsikan tidak ada pengecualian Semua bakal sama Nah, pengandaian yang terakhir Pengandaian yang ketiga Adalah Bahwa ilmu-ilmu sosial itu Harus bersifat teknis Sifat teknis itu berarti dia hanya menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni Netral dan bebas nilai Jadi Pengetahuan itu sekedar alat Dia Dia tidak Di dalam dirinya sendiri tidak ada kepentingan Di dalam dirinya sendiri, dalam pengetahuan itu sendiri Sama sekali tidak ada kepentingan yang ikut serta menentukan ilmu pengetahuan Jadi semua teori yang tercipta Dari ilmu-ilmu ini Sifatnya Netral dan bebas nilai Nah, itu menurut kepercayaan positifisme Kita bisa mempertanyakan itu Terutama kalau Sambian misalnya sudah pernah membaca tulisan-tulisan tentang Frankfurt School Maka Sambian akan menemukan gugatan-gugatan radikal dari positifisme Frankfurt School misalnya tidak percaya bahwa ada pengetahuan yang netral Tidak percaya bahwa ada pengetahuan yang bebas nilai Kenapa? Karena Semua produk pengetahuan itu selalu penuh kepentingan Nah, nanti kapan-kapan saja kita bahas Oke, sementara itu dulu Nanti kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain Tapi untuk pembahasan tentang positifisme August.com kita cukupkan dulu Nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang kritik atas positifisme August.com Oke, saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb